Gubernur Jambi Al-Haris menutup secara resmi Musabakotilawatil Quran atau MTK ke-22 tingkat kecamatan pemenang Kabupaten Merangin, Kamis 16 Februari 2023. Gubernur berharap pergelaran MTK tersebut dapat melahirkan Kori dan Korea terbaik hingga dapat berprestasi lagi ke tingkat lebih tinggi. Musabakotilawatil Quran atau MTK ke-22 tingkat kecamatan pemenang Kabupaten Merangin, yang diselenggarakan selama tujuh hari berlangsung sukses hingga hari penutupan pada Kamis 16 Februari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris yang hadir sekaligus menutup secara resmi lomba seni membaca Al-Quran, merasa bangga dengan antusias masyarakat kecamatan pemenang. Ini terlihat dari banyaknya warga yang hadir memadati lokasi MTK di Kelurahan Pemenang untuk menyaksikan penutupan MTK tahun 2023 itu. Pada sambutannya Al-Haris memberi semangat kepada seluruh Kori dan Korea untuk terus semangat dan belajar agar bisa selanjutnya mengikuti ajang MTK tingkat kebupaten maupun tingkat provinsi. Matan Bupati Merangin dua periode itu berpesan bahwa bagian yang terpenting dari MTK ini adalah siar Islam dengan mengamalkan Al-Quran ini agar menjadi pedoman hidup. MTK ini kan event yang sangat luar biasa di masyarakat. Apabila semua desa diperangin ini membuat acara ikuti. Tujuan kita yang pertama adalah akan membantu merasa kecintaan daripada masyarakat dan penang. Dan ikut menjelaskan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, kita ingin suasana menjelang tahun butik ke depan ini dengan skandam. Ya, tidak ada publik, tidak ada jolak yang diperlukan. Dengan cara apa? Kita ikut kemakan kebupaten dengan masyarakat. Itu yang penting. Selain menutup acara MTK, Gunur Al-Haris juga memberikan santunan uang kepada anak yatim dan pemberian sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan.